Reguk madunya, tapi jangan rusak sarangnya. Dimana ada kelembutan, disitu ada keindahan. Setiap kali orang tidak mampu berlemah lembut, dia akan tampak buruk. Lemah lembut dalam bertutur kata, senyum merekah di bibir. Dan sapan manis saat bertemu, merupakan perhiasan yang selalu melekat pada orang yang bahagia. Semua merupakan perhiasan yang selalu melekat pada orang yang bahagia. Semua itu akan membuatnya seperti seekor lebah. Memasukkan makanan yang baik ke dalam perutnya dan mengeluarkan yang baik. Ia juga tidak pernah mematahkan tangkai bunga yang dihinggapinya. Allah menganugerahkan kebaikan karena seseorang bersikap lembut dan tidak bersikap kasar. Ada orang-orang tertentu yang menjadi harapan, pusat perhatian, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh banyak orang. Dia mendapatkan tempat dihormati, dan mencintai karena tutur katanya sopan, sikapnya yang santun dalam memberi. Baik dalam bertransaksi, saat bertemu, atau waktu berpisah. Meraih simpati adalah seni yang dikuasai dengan baik oleh orang-orang yang mulia dan bertakwa. Dimanapun berada, mereka selalu menjadi pusat perhatian. Kedatangan mereka membawa kedamaian dan sukacita. Ketiadaan mereka mengundang tanya dan doa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki alat yang garis besarnya difirmankan Allah seperti berikut ini. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dan tiba-tiba orang yang antara dan antara dia ada pengusuhan. Seolah-olah dia telah menjadi teman yang amat setia. Pusilat ayat 34 Mereka menyapa pendangki dengan sopan, santun, dan ramah. Mudah merupakan kejahatan, tapi kuat dalam mengabadikan kebaikan. Mereka tidak peduli pada cacimaki dan perikatan buruk. Kedamain jiwa mereka mengalir, menyejukkan, dan menentramkan orang lain. Orang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak membahayakan kaum muslim yang lain. Dan orang mokbin adalah orang yang tidak mengancam keutuhan darah dan harta barang lain. Allah menyuruhku untuk menyambung tanpa persaudaraan orang yang memutuskannya denganku. Memaafkan orang yang menjalimiku dan memberi orang yang bersikap kikir kepadaku. Dan orang-orang yang menahan amarahannya dan memaafkan kesalahan orang. Ali Imran 134 Sampaikan kabar gembira kepada mereka akan pahala, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian di dunia. Dan sampaikan juga berita gembira mengenai balasan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Terima kasih telah menonton!